Pemindahan Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kecamatan Penajam Pasir Utara, PPU, memberikan dampak bagi pengembangkan perumahan. Apalagi dengan banyaknya ASN maupun masyarakat yang akan pindah di IKN Nusantara akan membutuhkan properti meski mereka disiapkan perumahan di IKN Nusantara. Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia, APRSI, Najelul Wahyuni menjelaskan, potensi properti pasca pemindahan IKN Nusantara semakin besar. Bila sebelum IKN ditetapkan pertumbuhan properti tidak terlalu berkembang. Kendati demikian, lanjut Wahyuni, persoalan RTRW masih menjadi kendala bagi para pengusaha properti khususnya di Penajam. Karena ada sejumlah lokasi pengembangkan properti tidak bisa berjalan karena tidak sesuai dengan RTRW. Seperti status lahan masih lahan kering sehingga tidak bisa mendapatkan izin untuk pengembangkan perumahan. Selain itu, pengembangkan properti di IKN juga terkedala dari otorita IKN. Namun demikian, ia mengatakan bahwa potensi perumahan khususnya di Penajam sangat besar, selain balik papan karena ia yakin semakin bertambahnya warga maka kebutuhan properti juga semakin meningkat. Wahyuni mengatakan yang perlu ditingkatkan pemerintah adalah bagaimana ketersediaan moda transportasi menuju IKN. Wahyuni mengemukakan dengan posisi penajam yang berada di IKN atau peyangga IKN, maka usaha properti akan semakin bisa berkembang pesan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!